Kit listrik dan magnet adalah sekumpulan alat fisikal yang digunakan untuk melakukan berbagai macam percobaan mengenai konsep listrik dan magnet. Yang termasuk kebenaran kit listrik dan magnet, yang pertama papan rangkai, penghubung jembatan atau jembatan penghubung, yang ketiga kabel penghubung berwarna merah dan putih, dan serbuk besi, pemegang baterai, steker pegas yang digunakan untuk memegang batang. Kemudian kompas digunakan penunjuk arah, bola lampu, dan batang PVC dan batang fleshy glass yang digunakan untuk meminimal untuk percobaan listrik statis atau dan konduktor non-konduktor. Next, dioda digunakan untuk menghantarkan listrik, mendeteksi nastabil terpegangan, kemudian ada baterai dan inti BCU. Next, saklar satu-satu kutub, yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan arus ke hubungan satu jalur. Kemudian ada hamatan tetap atau resistor, yang digunakan untuk memberikan perlawanan terhadap alan listrik yang mengalir ke dalam perangkat listrik, dan ada juga pemegang lampu. Next, kumpulan listrik yang ada 1000 lilitan, 500 lilitan, dan 250 lilitan, dan juga saklar pukar dan jepit steker. Berikut contoh sederhana pada peratikum rangkaian tertutup. Alat dambahan yang digunakan pada rangkaian tertutup 1, 1 cetut daya, 1 pepanang rayaan, 3 jabatan penghubung, 1 saklar satu kutub, 1 bal lampu, 2 kabel penghubung, dan terakhir yaitu 1 pemegang lampu. Nah, itulah contoh peratikum atau percobaan pada rangkaian tertutup 1. Kemudian pada percobaan kedua, yaitu gagal induksi magnet menggunakan alat dan bahan yaitu memahaduk batang, kabel penghubung, kumpulan listrik, dan jembatan penghubung.